Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Rewa Channel Di video kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman Bagaimana cara bermain game Mobile Legends di handphone Menggunakan Gamepad X3 Controller Buat teman-teman yang ingin tahu, simak videonya sampai selesai Dan jangan lupa untuk subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang lagi Terima kasih Langkah awal yang pastinya game Mobile Legendsnya sudah terinstall di HP teman-teman Kemudian yang kedua download aplikasi Octopus di Playstore Nama aplikasinya Octopus Pemetaan tombol Jika sudah terdownload Silahkan dibuka aplikasinya Jika sudah masuk aplikasi Octopus Pilih tombol plus Untuk menambahkan permainan Jika teman-teman belum menambahkan permainan Mobile Legends Kemudian pilih tambah di bagian kanan Kemudian pilih tambah di bagian kanan permainan Sebelum kita ke permainan Mobile Legendsnya Kita ke gamepad X3nya terlebih dahulu Untuk disambungkan dengan Bluetooth Handphone Dengan cara Tekan tombol Home dan X secara bersamaan Kemudian kita kembali ke Handphone Dan nyalakan Bluetooth Handphone-nya Kemudian Sambungkan perangkat baru Sambungkan Bluetooth Handphone Dengan gamepad-nya Dan sudah tercambung Ditandai dengan LED 1 Itu menyala Selanjutnya Pilih Permainan Mobile Legendsnya Kemudian pilih Continue Play with Octopus Yang paling bawah Pilih abaikan Kemudian Kemudian Pasangkan HP-nya dengan gamepad X3 Untuk menyetel Gamepad X3-nya Di sana Ada icon Octopus-nya Bisa dipilih Kemudian Pilih icon Stick Di sana Ada gamepad Di bawahnya Ada keyboard Rubung di sini Menggunakan gamepad Jadi Pilih gamepad Untuk menyetel Tombol-tombol Gamepad-nya Di sini Akan saya lakukan Di latihan Hero Saya akan menggunakan Hero Mia Kemudian Lawannya Hero Zilong Di gamepad X3 Pada permainan Mobile Legends ini Sebenarnya Sudah saya setting Sebelumnya Untuk penyetelan Pilih icon Octopus Di atas Di sini Saya sudah setting Tombol A itu Sebagai Basic Attack Kemudian Tombol X itu Skill 1 Tombol Y Skill 2 Tombol B itu Skill 3 Untuk R1-nya itu Saya pilih Untuk upgrade Skill 1 R2-nya Upgrade Skill 2 L1-nya Untuk upgrade Skill 3 Untuk Equipment-nya Saya Menggunakan Tombol Start Dan Select Attack Saya akan Mencoba Menghapus Tombol Dan Menambahkannya Kembali Di sini Saya coba Menghapus Tombol A Sebagai Basic Attack Untuk Menambahkannya Klik Atau Pilih Tombol Plus Di sini Banyak Pilihannya Ada Tombol Ada Live Analog Dan yang lain-lain Untuk Menambahkan Tombol Silahkan Pilih Tombol Yang Ada Icon A Ada pada Sebelah Kiri Dipilih Kemudian Arahkan Ke Tombol Basic Attack Kemudian Tekan Tombol A Pada Gamepad Jika Sudah Selesai Pilih Checklist Pada Icon Octopus Di sini Bisa Dilihat Oleh Teman-teman Gamepad Berfungsi Dengan Baik Tombol Gamepad Ini Silahkan Disesuaikan Dengan Keinginan Teman-teman Itu Gimana Enaknya Teman-teman Memainkan Mobile Legends Ini Menggunakan Gamepad Oke teman-teman Cukup sekian Video kali ini Jika Ada yang kurang Dimengerti Silahkan tuliskan Di kolom komentar Dan Jangan lupa Untuk Klik Subscribe Like Dan Komen Dan Nyalakan Loncengnya Supaya Teman-teman Bisa Mendapatkan Video-video Terbaru Dari Reward Channel Dan juga Channel ini Bisa terus Berkembang lagi Sampai Jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa